US Naval Institute pada minggu 4 Juni 2023 melaporkan kapal perusak Cina menyalip laju kapal perusak Amerika Serikat, USS Chunghun, di selat Taiwan. Hal ini menegaskan jika Laut Cina Selatan tidak kondusif bagi militer Amerika Serikat dan sekutunya untuk bermanufar seperti sebelumnya. Cina berasumsi bahwa Laut Cina Selatan adalah bagian dari kedaulatan wilayah Cina. Perairan dan udara Laut Cina Selatan terbuka bagi pelayaran dan penerbangan sipil internasional, namun tidak untuk militer Amerika Serikat. Sebelumnya pada 26 Mei 2023, pesawat tempur Cina J-16 mencegat pesawat pengintai Amerika Serikat RC-135. Cina mengklaim RC-135 mengintai latihan rutin armada Angkatan Laut Cina Shandong di Laut Cina Selatan. Argumentasi Cina tentang kedaulatan wilayah di Laut Cina Selatan di sejumlah bagian masih berseketat dengan beberapa negara. Klaim wilayah kedaulatan Cina didasarkan atas narasi sejarah versi Beijing. Sementara Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia juga punya dasar masing-masing untuk menegaskan kedaulatan yang bersilangan dengan klaim Cina di Laut Cina Selatan. Presiden Xi Jinping, Senin 6 Maret 2023 telah menegaskan, AS adalah ancaman utama bagi pembangunan dan pertumbuhan Cina. Hal serupa juga dirasakan Cina atas kedaulatan wilayahnya. Peringatan juga disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada negara kawasan yang melakukan kerjasama militer dengan AS. Alasannya, kerjasama itu hanya bertujuan sebagai tameng untuk membendung Cina. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin menyatakan bahwa komunikasi dan kerjasama di antara negara-negara seharusnya tidak menargetkan pihak ketiga. Pesan ini ditujukan pada Amerika Serikat dan para kolaboratornya. Tak hanya itu, Wang Wenbin juga memperingatkan Eropa agar jangan memperlakukan Taiwan sebagai negara tetapi sebagai bagian dari Cina, sesuai dengan kebijakan One China Policy. Hal ini melanjutkan peringatan sebelumnya yang sudah disampaikan pada Inggris, Uni Eropa, serta Australia.